Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I hope you are happy and healthy Baiklah anak-anak Bertemu kembali dengan Ustazah Kali ini kita akan meneruskan materi kita Yaitu tentang Membaca dan menafsirkan data Dalam bentuk Diagram gambar Nah ini materi kita yang terakhir ya Insya Allah sebelum PAT Baiklah anak-anak Sebelum kita memasuki materi Membaca dan juga menafsir Data dalam bentuk diagram gambar Kita pahami terlebih dahulu ya Apa yang dimaksud dengan data Dan bagaimana cara membaca Dan juga menafsirkannya Data merupakan Kumpulan informasi yang diperoleh Dari fakta yang sebenarnya Dan bisa berupa angka maupun lambang Data yang diperoleh Bisa melalui wawancara Pencatatan langsung Pembagian lembar isian Atau kuesioner Atau bisa juga melalui sumber yang sudah ada Dapat kita susun dan disajikan Dalam bentuk tabel atau diagram Nah di kelas 3 ini Kita akan membaca dan juga menafsirkan data Dalam bentuk diagram gambar Membaca dan menafsirkan data Dalam bentuk diagram gambar Membaca dan menafsirkan Diagram gambar Itu bedanya apa ya Kalau membaca yaitu Menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada diagram gambar tersebut Bedanya dengan menafsir Yaitu menemukan informasi lain Yang tidak tertulis pada diagram gambar tersebut Informasi itu biasanya Data paling banyak Data paling sedikit Data terendah Tertinggi Selisih Atau jumlah Baiklah anak-anak Disini usaha akan memberikan beberapa contoh Yang pertama disini usaha memberikan contoh diagram gambar Karena kesukaan siswa kelas 3A Dimana disini setiap gambar mewakili satu siswa Dari diagram gambar tersebut Kita bisa mengetahui bahwa Bagaimana caranya membedakan antara membaca data dan juga menafsirkan Kalau membaca data yaitu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada diagram tersebut Contohnya saja disini Warna biru ada 10 siswa Warna kuning ada 8 siswa Warna pink ada 5 siswa Warna hijau ada 2 siswa Dan jumlah seluruh siswa kelas 3 adalah 25 siswa Bedanya dengan menafsirkan data Yaitu menyebutkan informasi lain yang tidak tertulis pada diagram tersebut Misalkan saja Warna yang paling banyak digemari siswa adalah warna apa yuk? Iya Warna biru Selisih siswa yang menyukai warna biru dan juga kuning Ada berapa disitu untuk warna biru? Sepuluh Sedangkan untuk kuning? Delapan Jadi selisihnya yaitu nilai yang tertinggi dikurangi nilai yang terkendah Sepuluh dikurangi delapan sama dengan dua siswa Sedangkan untuk jumlah siswa yang menyukai warna hijau dan juga warna pink adalah Dua ditambah lima sama dengan tujuh siswa Untuk contoh yang kedua disini ustada memberikan contoh diagram gambar banyaknya pengunjung perpustakaan sekolah selama lima hari Dimana satu gambar mewakili satu siswa ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan juga Jumat Berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Kamis? Kita lihat ya hari Kamis disitu ada berapa gambar? Ada lima gambar Berarti ada berapa siswa? Ya ada lima siswa Pada hari apa perpustakaan paling banyak dikunjungi? Silahkan dilihat anak-anak di diagram gambar tersebut Tidak kira gambarnya yang paling banyak ada di hari apa? Ya hari Senin Ada berapa siswa itu di hari Senin? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan siswa Berapa jumlah pengunjung perpustakaan selama lima hari tersebut? Kita tambahkan semuanya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Jadi sembilan ditambah tujuh, ditambah enam, ditambah lima, ditambah empat Sama dengan tiga puluh satu siswa Berapa selisih pengunjung perpustakaan pada hari Rabu dan Jumat? Hari Rabu berapa siswa anak-anak? Enam Enam apa tujuh itu? Enam ya Dikurangi hari Jumat Ada berapa siswa? Empat Jadi enam dikurangi empat Sama dengan dua siswa Sudah paham ya? Sampai disini Demikian anak-anak materi kita hari ini Yaitu tentang membaca dan juga Menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar Jika nanti ada yang belum kalian pahami Bisa tanyakan langsung ke Ustazah Maya, Ustazah Fika dan juga Ustazah Dini Nah setelah ini nanti ada beberapa latihan soal yang perlu kalian kerjakan ya di Google Quiz Supaya lebih paham lagi Sebelum Ustazah akhiri Ustazah tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study her Don't forget to read holy Quran And careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh